Selamat pagi Mudah-mudahan penugasan ini bisa memberikan yang terbaik Buat masyarakat, buat bangsa dan buat negara ini Boda Metro Jaya bukan wilayah yang baru buat saya Saya pernah bertugas apolres disini Kemudian pernah apolsek juga disini di Jakarta Kemudian pernah juga menjadi Direktur SSE Kriminal Khusus di Jakarta Mudah-mudahan pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman wartawan Untuk kita bersama-sama bersinergi Terkait dengan perkembangan situasi saat ini Perkembangan COVID-19 Prinsip saya Keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi Yang kedua Polri adalah pelindung dan pengayau masyarakat Polri hadir untuk menyelamatkan jiwa masyarakat Jadi siapapun Yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat Saya akan lakukan penegakan hukum yang tegas Ya saya ulangi Siapapun Yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat Saya akan melakukan penegakan hukum yang tegas Dan akan melakukan upaya-upaya pencegahan Yang keras Preventive strike Jadi penegakan hukum Akan saya dahulu dengan pencegahan keras Kita ketahui bersama Bahwa Jakarta saat ini Belum aman Dari pandemi COVID-19 Kita ketahui bersama Jakarta belum aman Dari pandemi COVID-19 Saya perlihatkan datanya Biar teman-teman sekalian tahu Ini data yang dirilis oleh WHO Situasi COVID-19 Teman-teman mungkin bisa unduh Dan bisa tahu di sini Kita belum aman 59% Kasus COVID-19 terjadi di Pulau Jawa Dan yang terbesar Angka terkonfirmasi positif Adalah DKI Jakarta Jadi ada dasarnya Yang kedua Rate of transmission kita Jakarta masih di atas satu Artinya Risiko orang tertular sangat tinggi Ya Mortality rate kita juga Masih yang terbesar Sesuai dengan kasus teraktif Sampai dengan satu Oleh sebab itu Berdasarkan data ini Maka Siapapun Yang melakukan Pelanggaran protokol kesehatan Akan kami tindak dengan tegas Saya kira ini Teman-teman Sebagai statement awal saya Selaku kapolda Metro Jaya Terima kasih Saya dukung Langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya Ya Korei akan Karena pasti tujuannya Baik Untuk Republik ini Untuk negara ini Ya Itu Melanggar Perda Memasang Panduk itu ada aturannya Harus ada izinnya Dan harus bayar pajak Ya Itu yang saya katakan dengan Pencegahan keras Preventive strike Semua Langkah-langkah Upaya-upaya Untuk menimbulkan kerumunan Akan kami intervensi Dari dini Jadi tolong teman-teman Jangan salah paham Semua langkah-langkah Upaya-upaya Yang bisa menimbulkan kerumunan Akan kami intervensi Dari dini Preventive strike Ya Jelas ya Cukup ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih